Halo, di lesson kali ini saya mau share mengenai rekan-rekan yang bertanya kenapa kok suara gitar saya mati-mati Nah, kenapa suara gitar saya gak bagus begitu saya pencet kayaknya udah bener Tapi suaranya mungkin seperti ini Nah, kok begitu ya chord C-nya, kok begitu chord G-nya gitu ya Nah, rekan-rekan ada beberapa hal yang menyebabkan kita gak terlalu cepat dalam bermain gitar Tapi memang bermain gitar, senormalnya orang begitu pertama kali mencet itu gak kayak piano ya Langsung nyala gitu suaranya, langsung bersih gitu Gitar itu butuh usaha Yang pertama tentu saja kuku harus pendek, ini penting banget Waktu itu ada yang bahas di channel saya, di channel ini segala kuku dibahas tentu saja kuku ini krusial banget Dan saya udah belasan tahun bermain gitar, kuku itu krusial banget Kadang-kadang kalau saya bermain melodi, gak enak saya langsung cek kuku saya agak panjang, langsung saya potong gitu ya Jadi kuku itu penting banget pendek, jangan pernah menyepelekan kuku Jadi kalau kuku rekan-rekan masih agak panjang dan rekan-rekan gak mau potong Sebaiknya gak usah diteruskan nonton video ini karena itu gak akan ada gunanya gitu kira-kira Tapi kalau rekan-rekan mau potong kuku, silahkan lanjutkan video ini nontonnya gitu ya Karena kalau enggak, maka kalau menonton video saya dan konsep dari band The Gitarist Maka gak ada harapan buat rekan-rekan bisa bagus bermain gitarnya gitu ya Kalau kukunya dibiarin panjang, kalau menurut saya gak ada harapan Main apa mungkin, main drum mungkin jadi ya Kalau main piano juga kalau kukunya panjang bunyi-bunyi dia ketak-tak-tak gitu jelek sekali Dan itu membuat sakit karena kukunya selalu ketekan ke dalam Nah oke kita lanjutkan ya Saya assume rekan-rekan udah puting kuku Nah kalau kita mencet gak bunyi maka mungkin ada beberapa penyebab Pertama mungkin gitar kita itu senar nilon karena memang senar nilon keras ya Dia keras senarnya itu Jadi ditambah lagi kita mencetnya disini Posisinya itu paling keras disini Paling lunak itu tentu saja disini Karena disini kan ada nutnya Jadi dia kalau langsung bengkok Langsung nge-band gitarnya Senarnya karena dipencet Disini itu adalah area paling keras Apalagi kalau gitar kita itu agak tinggi Senarnya ke neck seperti saya Settingan gitar saya ini agak tinggi dia Nah Gak heran disini Itu agak keras dia suaranya jadinya Nah Lalu apa yang saya lakukan Pastikan kita sudah mencet di ujung senar Eh sorry di ujung jari Jadi kalau saya pencet itu seperti ini Bekasnya itu Begini dia Kelihatan gak ya Nah ada bekasnya dia di dekat jari itu Bagaimana cara ngeceknya Nah ngeceknya Dengan jempol ke belakang Coba kita pencet di daerah sini Kalau suaranya sudah benar Maka sebenarnya mencet kita sudah benar Tinggal kuatin jari saja Nah gitu ya Nah disini nih banyak keuntungannya Yaitu disini sudah gak keras Fretnya agak gede Disini sudah keras fretnya Apa Necknya paling kecil lagi ukurannya Paling gampang orang apa Kena ke Senar lain gitu ya Jadi disini Coba aja kita pencet seperti ini pertama kali D minor Kalau saya suka di daerah sini nih D minor seperti ini ya Nah gak usah pakai kelingking terlebih dahulu Coba cek Cek sampai suaranya seperti ini Nah jadi Bagaimana caranya Perhatikan kuku kita Itu menghadap ke atas Itulah tanda bahwa Kita Bermainnya benar Yaitu jari kita Kalau kita begini Rekan jarinya Ini Jari yang disini Bisa kena kesenar di bawahnya Begitu juga dengan yang lain Jadi Kalau rekan-rekan mau Tetap bermain seperti ini Karena kukunya panjang Lagi-lagi saya katakan Silahkan di skip videonya Karena Kalau menurut saya Menurut channel band The Gitarist Gak akan mungkin Rekan-rekan punya Harapan lagi untuk bermain Dengan benar dan dengan bagus ya Hanya dengan seperti ini Nah jadi kalau tampak depannya itu begini Kuku kita nyaris gak kelihatan Kenapa kuku telunjuk saya kelihatan Karena Telunjuk saya Jarinya Kukunya rada panjang Waktu itu saya coba Korek dengan Apa namanya Gunting kuku Supaya dia agak ke dalam Saya bisa potong agak ke dalam Ternyata gak begitu Cara kerjanya Gak bisa dia Nah sebenarnya Saya pengen kuku saya itu Kayak begini nih Pendek dia kukunya Dan ke dalam Jadi saya bisa Ke belakang Nah kesulitan saya adalah Kuku ini Kalau saya potong pendek Sakit Jadi dia Dipotong pendek Sependek-pendeknya Ya tetap aja begini Nah dia masih kelihatan ke atas Nah kalau yang benar Nih Dia sudah nyaris gak kelihatan lagi Ketika kita mencet Nah Perhatikan juga ketika kita mencet Ini ada jarak ya Disini Jangan pencet begini Ini Gak Gak banget ini Karena apa Jari kita nekuk banget Pergerakannya udah jadi jelek sekali Nah jadi kasih jarak Gini Bunyi gak Coba sampai bunyi Nah kalau sudah bunyi Begitulah cara kita mencet Sepunyi itu Nah itulah yang akan kita aplikasikan disini Nah Perhatikan jari saya juga mirip kan Begitu kan Yaitu seperti ini ya Jari Jari manis disenar 3 fret 7 Jari tengah disenar 2 fret 6 Dan jari 1 disenar 1 fret ke 5 Nah kalau kita mau melibatkan Klinking Untuk mendukung kekuatan kita Maka beginilah bentuknya yang paling enak Kenapa saya bilang begini Ini yang paling menantang Senar 4 Gak terlalu menantang Lebih menyenangkan Dan yang paling menyenangkan Sejalan dengan Ini jari yang paling oke Sehingga paling gampang diatur Untuk hal yang paling berat Ini begitu juga Begitu sampai Ini jari yang paling lemah Yang membantu kita Untuk posisi yang paling ringan Lagi-lagi Perhatikan beginilah Penampakannya Lihat jari saya sudah nyaris Tidak kelihatan Nah klinking saya harusnya begini Beginilah suaranya Jari telunjuk disenar 4 fret ke 5 Jari tengah disenar 3 fret ke 6 Jari manis disenar 2 fret ke 7 Dan jari klinking disenar 1 fret ke 8 Nah Bisa kita coba Suaranya tuh kudu begini deh Nah kalau sudah begini suaranya Maka beginilah cara kita mencet Setiap kali kita ketemu klinking Begitulah cara kita mencet Nah kalau ternyata Tidak ada suaranya Atau belum kencang No problem Karena itu cuma tinggal Masalah kekuatan aja Nah jadi jangan Loh kok tidak keluar suaranya Tidak ada masalah Selama ini nyala Atau dengan klinking ini Nyala Maka no problem Hanya tinggal Menunggu waktu Sampai chord kita Keluar suaranya Sebenarnya Kalau kita sering bermain Sering mencoba Kerasa kalau ada senar lain Yang kesentuh Nah Kerasa nih Kalau ada senar lain Yang kesentuh Dilihat aja pelan-pelan Jangan buru-buru Nah kalau disini juga Itu penting banget Karena apa Karena Dia lebih kecil Dan jari kita Tetap sama besarnya Nah jadi benar-benar Pakai ujung jari Perhatikan Kuku saya sudah nyaris Tidak kelihatan Kalau lurus begini Ya beginilah penampakannya Nah Jadi benar-benar Jari itu tegak lurus Dia menghantam Senar gitu ya Jadi Benar Nah begini dia Bukan begini ya Tapi begini Sehingga Ini kan Titik terkecil Dari Dari jari kita Sehingga Kalau dia senar begini Kita hantam begini Itulah Kemungkinan terbesar Kita gak menghantam Senar lain Tapi kalau kita begini Sudah kena dia Kesenar lain Nah itu sebabnya Kuku perlu panjang Jadi itu sebabnya Hal-hal kecil Itu justru yang membuat kita Stumble Membuat kita Justru gagal Karena apa Ah Sepele Ah gak perlu Ah gak Gak masalah Nah disitu justru Yang akan Menghancurkan Apa Gambaran kita Tentang bermain gitar Padahal dia enak banget Lihat aja Suaranya bisa Nah asik banget ya Paul cuma main begitu-begitu doang Oke Yuk kita perhatikan Bagaimana jari kita Bagaimana cara melatih Kelingking Kalau menurut saya Kita sebagai pemain Gitar yang Mungkin gak terlalu punya Banyak waktu Mainnya aja yang diseringin Gitu ya Gak usah Harus ada latihan Khusus Yang penting Cek disini nyala Atau enggak Mainin langsung Selamat belajar Selamat belajar Selamat belajar